Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi beberapa waktu ini Bogor kebetulan gue tinggal di Bogor Bogor itu ya sering banget dilanda hujan karena disebutnya juga kota hujan jadi thank you gue ini jalur pembuangan airnya itu udah mampet mampet banget kesumpel kayaknya jadinya tuh setiap kali habis kehujanan ini seair ini mending sedikit biasanya banyak banget tadi udah gue tiup-tiupin udah sisa sedikit jadi ini tuh kalo misalkan didiemin nanti tanki nya malah jadi berkarat ujung-ujungnya rembes bocor lagi ini adalah tanki yang gue beli second karena yang tanki sebelumnya itu udah rembes gara-gara kemasukan air padahal jalur pembuangannya normal malah lancar tapi tanki nya rembes karena mungkin seringnya kemasukan air karena gue nggak mau tanki ini rembes lagi ini di atasnya udah berkarat banget karena pembuangannya nggak ngalir jadi berkarat bagian atasnya maka tanki ini tutupnya mau coba diganti pakai tutup tanki lain yang kemungkinan akan menangkal masuknya air ke dalam jalur tanki ini jadi sebelumnya tanki ini tanki second udah ada karatnya dan gue mau antisipasi agar tanki ini tidak bocor seperti tanki sebelumnya karena beberapa kali gue nyari tanki warna putih dengan stripping seperti ini sangat-sangat jarang susah banget gue dapetinnya makanya tanki ini mau gue coba pertahanin supaya tidak terjadi kebocoran seperti tanki yang sebelumnya dan ini tutup tanki nya mau gue buka dulu nantinya akan gue ganti dengan tutup tanki lain yang udah gue beli yang udah gue siapin juga nanti bagian ininya gue bersihin dulu atasnya ini di lubang tuh di lubang pembuangannya masih ada airnya tuh ini masih ada airnya karena benar-benar lubang pembuangannya itu kesumpel udah dibersihin udah dikorek-korek pakai apa namanya tali rem tali tali remnya pespa sama tali gas tali kupling udah di rojok-rojok tetap enggak-enggak keluar udah ditiup pakai angin kompresor yang kenceng pun enggak ada keluar sama sekali udah gue tetesin oli udah dikasih bensin enggak ada ngerembes sama sekali jadi ini karena udah gedek banget gue ini udah nyumpel parah setiap hari kemasukan air tanky gue jadi nanti tutupnya akan gue ganti dengan tutup seperti ini ini mereknya race pro nih ini udah ada bautnya baut L ada 3 baut karena yang gue pilih tutup tanky untuk Yamaha lebang bautnya 3 dan seperti ini penampakan tutup tanky yang akan gue pakai nantinya ini bahannya lumayan bagus lumayan tebal tapi juga sih ini finishingnya ini tuh untuk R15 dan varian lainnya dan di Yamaha Scorpio Scorpio New atau Steco ini bisa PNP PNP banget tinggal pasang aja salah satu yang jadi kendala ini nih ada rongga di bagian pinggirannya kalau tutup ini tetap dipasang di tanky gue maka air akan tetap ketampung di bagian tanky ini karena lubang pembuangannya gak ngalir tapi kalau teman-teman lubang pembuangannya masih bagus air pasti akan tetap ngalir dan kebuang jadi supaya benar-benar kedap ini nanti akan gue kalin akan gue kasih karet pelindung tutup tanky punya R15 nanti akan gue pasangin dan sekarang akan gue coba dulu ini tutup tanky-nya dia PNP atau enggak dan kepasang sempurna atau enggak jadi ketiga lubang bautnya ini bisa masuk pas banget dengan lubang baut yang ada di tanky Scorpio ini nah ini karetnya nanti dipasangnya terakhir nanti akan gue buka lagi dan seperti ini kondisi dalamnya nah jadi ini tuh enggak pakai kunci teman-teman kalau mau isi bensin jadi enggak perlu nyabut kunci dari kontak tinggal buka aja buka bagian penutup tanky-nya ini dia pakai durat halus jadi putarannya agak banyak bisa lumayan kencang juga ini meskipun kegetar-getar di motor enggak akan lepas seperti inilah penampakannya setelah terpasang dan ini dipasang tanpa karet tutup tanky di bagian bawahnya atau di bagian sampingnya ini masih tanpa karet tutup tanky ya seperti ini tuh ini masih kelihatan ada rongkanya dan ini tidak terlalu monjol juga sebenarnya nah nanti akan gue pasang karet tutup tanky seperti ini jadi ini pun ada sedikit penyesuaian ada bagian yang gue papras sedikit-sedikit di bagian sisi kiri-kanannya dan ini adalah penampakan setelah gue pasang tutup tanky-nya beserta karet tutup tanky punya air 15 seperti ini jadinya tuh kelihatan kan ada karet di bagian pinggirannya jadi tadi bagian dalamnya itu masuk ke bawah tutup tanky dan ini tersisa bagian pinggirannya ini untuk menahan air agar tidak masuk ke bagian tanky kalau tidak ada tutup karet seperti ini kemungkinan air akan tetap masuk ke dalam lubang tanky dan kemungkinan motor gue akan tetap remos juga tanky-nya masuk ke dalam karena sudah pakai karet dan tutup tanky-nya pun ini pakai drat jadi insyaallah aman jadi buat teman-teman kalau emang ada yang mau nyoba ini nama tutup tanky-nya respro harganya sekitar 300 400 kalau promo kalau tidak promo sekitar 700 800 kalau memang ada yang mau lebih mahal ada dan banyak yang harganya di atas 1 jutaan saran gue teman-teman jangan lupa beli karet tutup tanky punya e15 agar lebih aman terima kasih